Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kembali dengan saya di channel M Sobri TV Channel yang membahas berbagai macam tutorial Seperti tutorial jurnal, google, sinta, dan lain sebagainya Sedikit membahas tentang keuangan dan motivasi Oke, apa kabar sahabat semua, dimanapun berada Semoga baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Oke, masih di momen lebaran Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Semoga teman-teman dimanapun juga saling memaafkan Oke, baik, melalui video kali ini Melanjutkan tutorial jurnal sebelumnya Jika sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara mengkonfigurasi email OJS Menggunakan Gmail Sekarang saya akan coba menjelaskan Mengkonfigurasi email OJS menggunakan email dari domainnya sendiri ya Oke, teman-teman Sebelumnya Mungkin teman-teman mengalami kesulitan ketika mengirim email Atau tidak terkirim secara otomatis ke email Autor ya Jadi contohnya seperti ini misalkan Ini sebagai tes saja Saya akan coba tes kirim jurnal ya Kirim ya Notifikasi Oke, kemudian Kita coba kirim ke email ini ya Ini adalah email salah satu autor di jurnal ya Kita coba klik send Nah, ini teman-teman Ada pemberitahuan Bahwa ada problem ketika mengirim email ya Dan ini karena memang belum dilakukan pengaturan ya Sehingga nanti kalau sudah dilakukan pengaturan yang semestinya Tidak akan mengalami kesulitan lagi Seperti ini ya Oke, contohnya bagaimana Misalkan di akun yang ini ya Saya akan coba mengirim email ke sini ya Email Sama seperti tadi misalkan Ini adalah email Di salah satu autor ya Salah satu autor di jurnal ini Oke, saya akan coba kirim Send email Nah, di sini tidak ada pemberitahuan error Itu artinya terkirim teman-teman ya Barusan saya kirim ke email yang mau habis sukses ini teman-teman ya Nah, coba kita lihat hasilnya di email Nah, ini Sudah masuk ya Ini tes kirim notifikasi jurnal Barusan ini Barusan masuk ya Di jam 14.46 ya Sama dengan jam yang di bawah saya ini Ya Ini barusan masuk Nah, seperti ini Ini dari CCSS ya Nah, untuk pengaturannya teman-teman Tentu teman-teman harus bisa login ke dalam cpanelnya terlebih dahulu ya Itu wajib ya Jadi, buat teman-teman yang bisa login ke cpanel jurnalnya Maka bisa melakukan settingan ini Buat yang bukan Apa namanya Journal manager Atau bukan team ID-nya tentu tidak bisa ya Nah, cara mengaturnya Setelah login ke cpanel Kemudian klik saja file manager ini ya Seperti ini Kemudian cari di mana OJS-nya di install ya Kebetulan kalau di sini Ya, umumnya itu ada di public.html ya Kemudian cari folder di mana jurnalnya di install Kalau ini punya saya ada di sini ya Kemudian setelah itu teman-teman bisa cari di bagian bawah Ada config ya Konfigurasi NCPHP ini Teman-teman tinggal klik kanan Kemudian klik edit ya Oke, kemudian klik edit seperti ini teman-teman Nah, maka akan terbuka semacam ini Kita cari email setting ya Biar mudah caranya langsung saja kita klik saja di mana pun di dalam sini ya Kemudian kita klik control F ya CTRL F Oke, maka akan muncul seperti ini untuk pencarian Kita tulis saja email setting ya Setting Nah, ini teman-teman sudah muncul ya di bagian bawah ini ya Email setting ini Kemudian kita geser ke bawah ya Kita geser Maka nanti tampilannya akan seperti ini ya Email setting seperti ini Nah, kemudian pastikan Kalau asalnya ini ada begininya teman-teman ya Di bagian sini itu ada Nah, ada semacam ininya Ada Tanda titik koma ya Di bagian sini ada titik komanya Asalnya begitu teman-teman ya Oke, kemudian Oleh karenanya Untuk yang di bagian ini teman-teman dibuang titik komanya Nah, jadikan seperti ini Nah, kemudian Yang di bagian sini Kalau aslinya itu off tulisannya ya Di sini off SMTP sama dengan off Kita ganti menjadi on Ya kan Kemudian di bagian SMTP server Kita masukkan saja domain Domain utama daripada domain jurnalnya ya Misalkan ini Ini adalah rumah jurnalnya ya Nah, kalau kita lihat rumah jurnal ini Di install di Subdomain ya Subdomainnya jurnal Kemudian domain utamanya cahya edu Nah, sehingga Masukkan saja domain utamanya ya Bukan subdomainnya Tapi domain utamanya Nah, di bagian sini Maka ini saya masukkan cahya edu.com saja ya Oke ya, jadi di pengaturan OJS 3 Di bagian SMTP port-nya Silakan masukkan 465 ya Kemudian SMTP out-nya di sini SSL ya Kemudian di bagian username SMTP username Masukkan email-nya Pastikan email ini adalah email admin-nya ya Email admin Nah, di sini tadi Nah, ini email admin-nya ya Email admin Email admin rumah jurnalnya ya Email admin utamanya Nah, seperti itu Nah, jadi saya menggunakan email journal At cahya edu.com misalkan Kemudian di bagian SMTP password sini Silakan teman-teman masukkan passwordnya Password daripada email ini ya Jadi password email yang kita masukkan sebagai username-nya teman-teman ya Jadi login ke email ini Menggunakan password apa Nah, password itu teman-teman tuliskan di sini ya Email passwordnya Oke Kemudian setelah itu Yang perlu diperhatikan lagi adalah Nah, ini tiga-tiganya sama ya Tanda titik komanya dibuang semua Kemudian sedikit lagi di bagian bawah sini ya Silakan digeser bagian allow ini Teman-teman juga buang titik-titik komanya ya Kemudian asalnya di sini off diganti on ya Kemudian paling terakhir di bagian sini bawahnya ini Default ini juga teman-teman buang titik komanya Kemudian nama jurnalnya bisa sama dengan yang dipakai di bagian atas tadi Di username-nya ya teman-teman Nah, sama dengan yang ini ya Seperti itu Kemudian setelah diatur sedemikian rupa Tinggal teman-teman klik save Nah, seperti itu save ya Nah, nanti kalau sudah berhasil di save Maka teman-teman bisa tes pertama kali Dengan melakukan login Ya, seperti ini Kemudian dikirim Atau misalkan tanpa login Teman-teman bisa Dari luar Ya, misalkan ini teman-teman Log out dulu ya Oke Log out dulu Maka nanti caranya adalah Di bagian login ini teman-teman Tidak usah masuk Tapi di bagian forgot your passport ini Untuk ngetesnya ya Langsung saja klik forgot ini Kemudian masukkan email yang terdaftar di Di dalam jurnalnya ini ya Misalkan ini emailnya Oke, setelah itu klik reset password ya Nah, nanti kalau setelah di klik reset password Itu notifikasi Notifikasi resetnya akan masuk ke dalam emailnya ya Kita coba Reset password Oke teman-teman kita tunggu sebentar Kita cek di sini Nah, ini teman-teman Sudah masuk ya Password reset ya Confirmation ini Masuk Artinya apa Kalau sudah ada Notifikasi masuk ke email begini Berarti Settingan yang ada di dalam sini Sudah berhasil teman-teman ya Jadi cukup mudah sekali Nanti saya sertakan Untuk kode-kodenya ini ya Nanti tinggal diganti dengan Email teman-teman sendiri ya Disesuaikan dengan Domain utamanya ya Untuk SMTP servernya adalah Domain utamanya Oke teman-teman semoga Bermanfaat tutorial kali ini Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm Terima kasih.